Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rifinaldo Channel Nah ini sudah sore, sudah jam 5 Ini kebiasaan aku sebelum membuka Sebelum malam ya, sebelum malam Di kedai atau warung kopi sederhana Jadi ada beberapa hal yang memang wajib aku lakukan Wajib aku kerjakan sebelum malam tiba Di ritual wajib ya teman-teman Ini gak boleh, karena ini demi pelanggan juga Demi kenyamanan juga Biar yang ngopi disini selalu nyaman Kira-kira apa saja ya teman-teman ritual yang wajib Ini yang pertama Kita wajib sekali ya teman-teman Karena ini aku itu menjual makanan Jadi ya teman-teman itu harus mengutamakan kebersihan Kebersihan untuk tempat Ya untuk tempat Jadi biar terlihat Apa ya Ya higienis gitu loh teman-teman Biar orang mau makan juga Itu ya Napsu gitu Jadi nafsu makannya itu bertambah Yuk kita langsung saja teman-teman Untuk bersih-bersih Warung Ya sebelum malam Karena nanti malam kan dibuat ngopi ya teman-teman Jadi harus bersih Pertama Aku mau bersihin ini dulu ya teman-teman Karena ini pakai karpet Aku harus sedia ini Ini apa namanya Korekan ya Pakai lidi Sapu lidi Ini gampang kalau bersihin Tapi kalau udah kotor banget Ini harus laundry ya guys Untuk yang pertama kali Kita bersihkan Karpetnya ya guys Kita pindah dulu Ini wajib ya Pengumuman Biar Yang duduk disini tuh ya Nyaman Kita pindah dulu Mejanya Kita pindah dulu guys Biar enak kita Bersihin ya Kita agak lebih Kalau sudah tinggal Kita bersih-bersih yang di bawah guys Ini pakai sapu ginian ya Ini pokoknya wajib guys Kita itu Kalau punya tempat yang gak cuma Bisnis ginian sih Kita utamakan Menjaga kebersihan Karena kebersihan itu Sehat Ini harus rata ya Tanpa terkecuali guys Kita masuk ke dapur Ini kursi Direktur Kursi direktur Kayak gini Sebenarnya udah bersih Sini guys Ini Tempat sampah juga Kalau memang sudah penuh Ya kita buang disini Oke Sudah beres guys Jadi kalau sudah Jangan lupa Karena ini mau malam Kita harus hidupkan lampu ya Teman-teman Ini aku hidupkan lampu Yang selang dulu guys Wih Itu teman-teman Lihat Ini lampunya Ada beberapa Kombinasi Sebenarnya Aku suka yang ini Jadi lebih Lama hidupnya Terus ini Kita hidupkan juga Lampu dapur Tidak Higienis Oh iya Tinggal lampu Utama Ini teman-teman Jadi sahdu sekali guys Ini masih sore Belum malam Kita hidupkan Tuh Ini ada dua lampu ya Kalau yang utama Di sini juga Aku bisa Apa itu Tergantung Teman-teman yang ingin Ngopi disini Disini juga ada Lampu yang Sedikit agak Remang-remang guys Nah itu Jadi kalau masih pagi Bisa menggunakan Lampu yang ini Misalnya Anginnya juga Sepoy-sepoy Ternyata gini ya Sepoy-sepoy Teman-teman Nah kita Lampu hidupkan Lampu yang ini Tapi belum Kelihatan ya Masih putih semua Kita lihat Agak jauh guys Oh ini dia Udah Udah nyala semua Tinggal Nunggu Pelanggan Sore memang Disini teman-teman Karena mungkin pada Mandi kali ya Kita lanjut ke sini Kita cek Kalau memang udah bersih Nah Ini ada Mudetan guys Aduh Kita bersihkan Ini taman kecilnya Gak aku urus Teman-teman Udah deh Tapi sayang ini rusak Mejanya Perlu diganti Masih belum sempet Teman-teman Kalau next Kalau udah ada Rezeki Gak rezeki sih Kalau sudah ada Barang yang gak digunakan Aku sukanya Seneng pake gitu-gituan Barang bekas Jadi gak usah beli Tinggal ganti Ini nanti Nah Kalau bagian sini Sudah ya Kita cek Sebelah yang sini Teman-teman Nanti kalau Rame Teman-teman Juga bisa duduk Disini ya Sebelah sini Ini udah Simple guys Karena memang Ini angkringan Di area desa Saja Tampak sempat Sampat dulu Jadi disini Juga bisa Teman-teman Sempat duduk Juga disini Tapi Gak ada Mejanya ini ya Barangkali Pingin yang Duduk disini Juga ada Beres Sadu sekali guys Kalau udah bersih Itu enak gitu Mau duduk Oke ya Teman-teman Jadi itu Ritual wajib Aku ya Sebelum Malam tiba Saat mau Membuka Warung Atau Kedai Sederhana Ini teman-teman Jadi buat kalian Yang ingin Yang punya Bisnis apapun Memang kita Dimanapun Harus Dihajurkan Tetap menjaga Kebersihan Itu yang utama Terima kasih ya Yang sudah menonton Sampai Jumpa Sukses selalu Buat kalian semuanya Bye